Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Nah langsung aja disini kita review semuanya bos gitu kan Yang biasanya waktu kemarin warna Outlast lo apa bos? Nah sekarang varian Outlast lo apa bos? Nah langsung aja kita akan coba yaitu Outlast versi yang ini dulu ya Outlast Corat Imperial Gold Beach Lounge Jadi ini versi yang longnya dan BTW Disini tuh banyak sekali ornament goldnya coy Mulai dari velgnya, lalu disini listnya krumenya diganti jadi gold gitu Door handle-nya juga warna krum Lalu belakangnya disini juga emblemnya aja dia warna gold gitu Jadi kesan mewahnya tuh dapet dari mobil ini coy Mufflernya aja dia warna gold Outlastnya logonya juga gold juga Jadi kurang apa lagi dari mobil ini coy Tuh dari gel depannya aja dia gold gitu kan Mulai dari foglampnya aja tuh listnya juga warna krum Keren banget coy Nah langsung aja kita gak usah banyak cincong Kita lihat dulu aksesoris dan kita lebih ke fokus low speed aja sih Dan untuk masalah harga dan lain sebagainya Ini dia untuk dari harga Outlastnya Nah jadi ini dia mobil Outlast yang kita review sekarang Ya pokoknya ini banyak banget varian Outlast Jadi langsung aja kita review aja semuanya Bagi kalian yang penasaran tentang mobil Outlast Seperti apa apakah worth it beli atau tidak Ya kan Langsung aja disini ada banyak variasi mobil Outlast Yang mulai dari ada yang spec rally juga Sampai ada yang mobil sedan juga Dan ada mobil mesin hybrid juga coy Jadi keren banget nih Mulai dari termurah sampai yang termahal nih Kita akan coba nih Worth it yang mana yang menurut Kalian harus beli nih Untuk kalian pecinta mobil Outlast gitu kan Tuh ada banyak sekali Kalian tinggal lihat-lihat sendiri aja Untuk mengenai dari harganya Mungkin ini video durasinya agak lama ya Untuk di video kali ini kita fokusnya Ke aksesoris dengan top speed aja Jadi kalau dari segala medan Kalian coba-coba sendiri aja ya Karena ini banyak banget mobilnya Jadi kita gak bisa buat tes segala medan Jadi kalian coba sendiri aja Kalau dari segala medan Langsung aja kita lihat mobil yang pertama Let's go Ya kalian bisa lihat kan Outlast Banyak banget kan mobil-mobilnya gelo coy Seperti biasa kita upgrade ecu Oke dia cuma bisa turbo charger ya Oke jadi untuk mobil ini Dia bentuknya di turbo 2 busnya 18 ya Oke kalau dari aksesorisnya dia Oke list sepatu sisi gini Ini depannya dia ada body kit gitu Lebih bagus nomor 2 gak sih Atapnya disini ada karbon dia Oh di spoilernya dia karbon loh Lalu disini Oh disini kasih list hitamnya gitu Wah ada mobil Jadi biar kayak ala-ala mobil presiden ya Ada bender Indonesia di depan coy Dan ini inversi kirinya Kita coba dengan yang disini aja deh ya Belakangnya dia disini oke Bedanya yang ini sama ini apa ya Oh dia sama ininya oke Oke jadi kurang lebih kayak gitu aksesorisnya ya Kalau dari fitur Fitur gak ada sih Oke langsung aja kita coba And 3, 2, 1, go Dan dia BTW juga dia ada backfire nya Jadi keren banget Dia bisa sampai 1200 horsepower coy Gila kenceng banget mobil otas ya Tuh dia juga dia ada backfire nya Dan backfire nya juga bisa di spawn Jadi keren banget coy Nah langsung aja kita coba Top speed nya ya Jadi top speed untuk mobil ini Dia bisa sampai segini guys Mudah-mudahan gak ada limiter ya Oke 3, 6, 4 Wow cukup kenceng juga dia Metok di gigi 6 Jadi kurang lebih seperti itu aja Mengenai dari si Otnas Korat Imperial Yang versi Gold Beach Long Oke selanjutnya kita coba Eh bentar Oke selanjutnya kita coba Yaitu Otnas yang Eh Sprit W42 ini Dia di 95 ya Tahun 95 Jadi kurang lebih seperti ini Bentukannya Dan disini juga dia ada logo Otnas nya juga Ada chat Dan ada Sprit nya juga Belakangnya kayak gini Depannya dia kayak begini ya Mirip Starlight ya Tapi oke lah Dia ada backfire ya Dia gak ada backfire ya Oke jadi kurang lebih kayak gitu Lampu utama Lampu daun Dan cukup detail juga Puset Lampu jawabnya pake bilet ya Keren juga nih Oke seperti biasa kita upgrade Echu dan lain-lain gitu kan Kayak biasanya lah Jadi untuk mobil ini dia bentoknya Di Turbo 2 Busnya 18 ya Masih sama Oke untuk aksesoris nya Oh ini ada body kit nya juga Oh ini body kit nya Sewarna body nih Kalau disini dia ada roof rack Atap scope Buset gak ada band nya Keren juga nih Oke ya Seperti biasa ya Anjir ada atap surya Ini atap surya atau sandro Wehehe Ada kucing Ih cucu deh Stiker gak ada Bumper belakang Disini ada spoiler bawah Oke Tiga Tiga Yang mana Yang ini aja Keren ya Plat otnas Oh ini biar kayak Rally ya Biar kayak mobil Limited coy Plat otnas Buset Nembus juga ya Nembus juga ya Kurang coy Ayo kita pake ini aja dah Oh dia juga ada Backfire coy Ini ada backfire tuh Oh dia juga ada backfire Oh jadi kalau kita udah full upgrade Dia tuh ada backfire keluar coy Oke 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 Jadi bawang originalnya dia memang gak ada Tapi kalau misalkan kalian racik Itu dia keluar backfire coy Oke oke I see Oke fiturnya gak ada ya Langsung aja kita aktif And 3 2 1 Go Dia dapet di 860 hp Nah cukup pencang dia mobil otas ini Oke langsung aja kita coba tow speed nya Mudah-mudahan gak ada limiter ya Jadi biar kita gak bolak-balik coy Alah ada limiter 300 kocak tuh kan Jadi mobil ini ada limiter Di 300 Jadi kalau kita ada hapus limiter Dia bisa sampe segini guys Nah jadi kalau misalkan di 7 jam Mengenai dari si Otnas yang Chat Esprit W42 ini Oke selanjutnya Kita coba yaitu Otnas Esprit ini Tapi kalau kita lihat dari detailnya sih Kurang lebih sama-sama purchase ya Eksteriornya sama-sama purchase Acessorisnya juga sama purchase Ya kan disini juga dia sama Pakai 2000 cc Jadi sama banget mesinnya Kodenya pun sama Dengan yang versi Otnas ini Jadi kayaknya kita gak nampilin deh Jadi kalau kalian mungkin Pernasaran dengan ini Tow speednya berapa Ya kurang lebih Tow speednya sama dengan Yang versi ini gitu coy Jadi kita langsung skip aja ya Oke selanjutnya Ini kita coba yaitu Otnas Korat Imperial Gold Beach Long Tapi ini tahun 2007 Jadi kolam lebih seperti ini aja Yang Otnas tahun 2007 ya Yang Korat Imperial ini Ya eksteriornya sih Cukup berbeda dikit lah Dengan yang versi Yang si Otnas Korat Imperial tahun 2012 Tapi Kalau dari secara spek mesin sih Keliatannya sama ya Kode mesinnya juga sama banget Dan acessorisnya juga sama Jadi kayaknya kita gak nampilin Untuk tow speed mobil ini Tapi kurang lebih tow speednya Dia sama dengan yang versi ini guys Yang versi yang awal kita coba nih Tow speednya sama ya Jadi kita kayaknya gak nampilin deh Karena ya Tow speednya sama Buat apa juga gitu kan Oke selanjutnya Nah disini beda nih Disini kita coba Korat Imperial Gen Yang 5500cc nih Kita coba Kita coba yang ini aja ya Kita coba nih Dia kan beda mesin ya Jadi kalau misalkan Ada yang beda mesin Kita review Tapi kalau misalkan kita Melihat ada Mesinnya sama Kodenya sama Nah itu udah pasti Spek mesinnya sama Dengan yang lain gitu Oke jadi kalau misalkan mobil ini ya Detailnya Lampunya dia cukup keren ya Jadi kalau misalkan Kayak gitu Kalau dari fiturnya Gak ada Ini kayaknya juga ada Ada backfire lagi deh Coba kita full racek nih Buktiin nih Mobil ini kan bawahnya gak ada tuh Gak ada backfire nih Tuh gak ada backfire ya Coba kalau kita full racek Apa yang jadi nih Oke kalau dari acessoris Oke Oke kayak gitu acessorisnya ya Seperti biasa Eh cuh Upgrade Pokoknya full upgrade Dan mobil ini dia mentoknya Di turbo 2 Busnya 18 Jadi masih sama ya Oh enggak kita Oke jadi untuk mobil ini Dia mentoknya di turbo 1 Busnya 25 ya Boleh bang Oke langsung aja kita coba Dia ada backfire gak ya Bisa keluar backfire gak Tuh Berarti udah bener ya Jadi mobil otnas terbaru Kalau kalian sudah full upgrade Itu bisa Keluar backfire coy Coba Kalau dari horsepowernya Wow jauh lebih tinggi ini ya Daripada yang Korat imperial Yang versi long beach itu Gila mobil otnas Kenceng-kenceng ya Harganya murah Tapi bisa kenceng coy Gelo gak tuh DPRK yang beli mobil lain Ini mobil otnas gitu Kenceng lagi Ya mobil ini dia Tosspeednya Bisa sampai di 344 Cukup kencang Dia mentok di GG6 Jadi kurang lebih seperti itu Mengenai dari si mobil Otnas korat imperial Tapi yang versi gen gitu kan Oke lanjut Disini yang versi W Nah kebetulan Untuk yang versi Otnas Cet Esprit W4 ini Dia pakai mesin yang sama Tapi untuk kode mesinnya Dia beda nih 2x4 Kalau yang tadi kan 3x4 Kita coba Walaupun bentuk eksteriornya Kayaknya mirip-mirip Dan juga tahunnya juga beda Karena kan ini versi Lebih ke Mungkin retro ya Jadi langsung aja kita coba Apakah sekenceng Yang kalian pikirkan Tosspeednya sama dengan Yang versi Yang otnas Esprit Cet Atau yang versi ini Apakah Tosspeednya sama Atau tidak Langsung aja kita coba Tapi kayaknya sih Harusnya sama nih Kita buktiin nih ya Kalau dari ininya Nah kalau dari Aksesorisnya Dia kurang lebih Sama purchase ya Sama purchase Kalau kalian gak percaya Sama purchase kan Coba ini Platon tasnya gimana Platon tasnya masih kurang ya Ini kalau misalkan Gak ada platon bar Mungkin cocok pakai platon tas ya Kayak ini lebih cocok Kalau buat mobil ini Coba mobil ini ada Ada backfire gak Oh dia juga ada backfire ya Jadi gak usah ditanya lagi ya Jadi mobil otas Kalau kalian udah full upgrade Jadi Keluar backfire tuh Kalau udah full upgrade ya Tapi emang Bauan originalnya Dia gak Keluar backfire Jadi mesti Full racik ya Kalau kalian pengen Keluar backfire gitu Atau mungkin kalian pengen Rusu gaming Nah Kudu racik gelap Cok Nih kita coba nih Mobil ini Sama gak ya Tosspeednya Harusnya sama sih Dengan versi otnas Jet Esprit itu 300 Oh enggak coy Beda coy 262 Oke Nah ini baru bener beda ya Jadi kombi kayak gitu Tosspeed dari si Otnas Jet Esprit W4 ini Karena dia kode mesinnya beda ya Oke langsung aja Kita coba yang versi Otnas Korat Imperial Zen Hybrid Long Nah ini yang versi hybrid nih Nah kita penasaran Coba yang versi hybrid Dia beda atau enggak nih Dan juga dia exterior Sama dengan yang tadi Cuman Disini tuh dia Perbedaannya Dia ada logo Hybridnya juga Dan lampu belakangnya Dia lebih ke transparan gitu ya Lampu belakangnya Dan ini lampu depannya Kayak gini Coba kita coba Let's go Rasanya seperti apa nih Dari mobil yang satu ini coy Lampunya kayak gini Lampu-lampu jauh Oke Nah ini kan mesin hybrid nih Kita coba nih Apakah dia beda atau enggak nih Tosspeednya Dengan yang versi Yang mana tadi kita coba ya Yang ini Nah yang ini Kita coba nih Atau beda nih Eh enggak Kita yang ini Menuruh ribu cc ya Oh ini yang versi long coy Yang versi long itu Berarti yang versi Atas ini coy Nah yang versi ini Dia kurang lebih Mesinnya sama Cuman disini dia ada Mesin hybridnya Nah makanya kita penasaran nih Apakah beda atau enggak ya Dia pake 6.000 cc btw Oke jadi untuk mobil ini Dia sama ya Mentoknya turbo 2 Busnya 18 Jadi masih sama sih Kalau aksesorisma Sama ya Kalau ada aksesorisma Sama coy Jadi enggak ada bedanya Injir Nuh Sama ya Nah di mobil ini Juga dia ada Backfire enggak bang Oh dia Mobil yang hybrid Ini enggak ada ya Mobil hybrid Ini enggak ada coy Oke dia dapet Di 1100 horsepower Lebih kenceng lah Dari mobil yang versi hybrid ini ya Coba untuk yang versi hybrid ini Dia top speednya beda Atau enggak bang Nah makanya kita coba yuk Nah jadi untuk yang Versi hybrid ini dia top speednya Dia bisa kurang lebih segini ya Kita coba dah Oh ini lebih kenceng nih ya Versi hybrid lebih kenceng ya 363 coy Tapi dia enggak ada backfire nya ya Oke jadi kalau lebih seperti itu aja Yang versi Korat imperial zen Tapi yang versi hybridnya nih Bermesin hybrid gitu kan Oke selanjutnya Yang versi Otnas imperial esprit Tapi yang 5500 cc 5500 cc Tt ini ya Jadi kalau lebih seperti ini Bentukannya yang versi Otnas Tapi harusnya ya Kalau kita melihat dari mobil ini Kalau dari secara spek Ini kan speknya sama Dengan yang versi Ini ya Ini Harusnya sih top speednya sama Dengan yang versi ini Harusnya top speednya sama ya Walaupun dia beda tahun Dan beda tipe Tapi harusnya Top speednya sama Karena Kelihatan dari Spek mesinnya itu Kurang lebih sama banget ya Dengan yang versi ini Jadi kayaknya sama deh Top speednya ya Jadi kita enggak nampilin Untuk versi top speednya ya Dan kita coba yang versi Yang tahun 2007 Nah ini yang versi espritnya juga Coba lama Review Siapa tau beda Yaudah nih Kita coba nih Review ya Soalnya dia di belakangnya Ada perbedaan ya Ternyata Ternyata beda tuh Di belakang Di kode mesin ini Dia ada versi TT-nya nih Coba deh Top speednya sama atau enggak nih Kayak jadi untuk mobil ini Bentuknya di turbo 2 Busnya 18 Masih sama ya Oke kita coba Oh dia juga ada backfirenya Cuman dia gak Kenceng backfire Cuman dem doang Oke langsung aja Kita coba aktif Jadi dia dapet di 1300 horsepower Cukup kencang nih Mobil yang ini Coba dia Top speednya sama enggak ya Dengan yang versi ini Bentar Yang versi ini guys Kita coba nih Sama atau enggak ya Coba nih Kita lihat ini ya Sama atau enggak coy Dan kita lihat Oh dia beda coy Oke Ternyata beda ya Dia mesin Oke dia top speednya 361 Jadi kalau lebih seperti itu Yang versi Otnas Imperial Esprit yang 5.5 TT ini Nah ini kita coba Yang versi 5.5 TT Yang versi SC Nah kayaknya juga dia Top speednya juga beda Jadi langsung aja Kita akan mencobanya Yuk let's go Dari suaranya ini Supercharger ya Kayaknya mesti rancis Supercharger deh Tapi nanti kita lihat Di modifikasi ya Kita coba lihat Tuh kan bener dia Upgrade supercharger kan Oke dia pake Oh SCT supercharger Oke IC Baru enggak gue Modifikasi mah gak ada Sama sekali ya Ini sama dengan yang versi tadi Yang versi TT ya Oke langsung aja kita coba racik Dia juga ada backfire Cuman dia backfire nya Cuman dem doang Tuh Cuman dem doang Oke Top speednya sama dengan Versi TT gak nih Coba ya Versi SC Sama versi Turbocharger TT Mungkin ya Oke Gue baru ingat Baru enggak coy Coba 361 tadi ya Sama gak ya Oke Dia cuman beda ya Dia cuman di 343 Jadi kalau ambil seperti itu Yang versi Supercharger nya nih Oke lanjut Disini kita coba lihat Yang versi Otnas Imperial Esprit 6.0 TT Long Jadi kalau ambil seperti ini ya Wujudnya Tapi Kalau kita lihat dari Secara spek ya Dia kan disini pake 5000 cc ya Dengan kodong mesin Seperti ini TT Minion Minion V12 Dan kalau misalkan kita Dibandingkan dengan versi awal Ini kan yang versi Gold badge long ya Nah dia tuh Spek mesinnya sama ya Jadi kayaknya Kemungkinan Top speednya tuh Sama dengan yang versi Otnas ini coy Yang versi gold badge nya Ya kan Ini kan namanya Korat Imperial Gold badge long ya Korat Imperial Coba nih Kalau yang ini Korat Imperial Tapi ini versi yang TT long Jadi kurang lebih kayak gitu ya Harusnya sih sama sih Top speednya ya Jadi kayaknya kita gak nampilin Begitu pun juga dengan yang versi Mana ya Otnas Yang versi long ini Nah ini juga sama Kodong mesinnya juga dia sama Jadi kayaknya kita gak nampilin Untuk top speednya Karena Kurang lebih Top speednya dia sama Dengan yang versi Yang kita awal coba kali ini Yang itu Yang ini Yaitu versi Otnas Korat Imperial Gold badge long Karena mesinnya dia sama banget nih Tuh Dia mesinnya sama banget Dengan versi ini gitu kan Jadi kayaknya kita gak nampilin Dan untuk yang versi ini juga tuh Sama kan Top speednya Eh Mesinnya sama kan Jadi kayaknya kita gak nampilin deh Nah Begitu pun juga dengan yang versi Korat Imperial Esprit Yang TT Yang versi longnya juga Ini yang tahun 2012 Dia kurang lebih Top speednya kayaknya sama Yang versi Bates Bates gold long Gitu kan Jadi kayaknya Top speednya sama Gitu Jadi kayaknya kita gak nampilin Ini sama ini Beda tahun dia Oke Nah Kalau Imperial Zen Disini kan dia pake 5500 cc Dengan V8 DOHC 32 V Millennial V8 TT Nah kurang lebih dia Top speednya dia sama Dengan yang versi Ini guys Mana ya Nah Yang ini nih Dia kurang lebih Sama ya tuh Sama kan Mesinnya sama Harusnya top speednya juga sama Dengan yang versi ini coy Ini kita coba lihat Diperagakan satu kali lagi Mana tadi ya Nah ini Kurang lebih sama Untuk dari si Top speednya Gitu kan Dan yang terakhir Yang itu Yang Othnaz Esprit ini Dia kurang lebih sama Dengan yang versi Bates Gold long Ya kan Karena dia mesinnya juga sama Dengan yang versi ini Gitu kan Tuh Jadi sama banget Spek mesinnya Jadi ya Kurang lebih kayak begitu aja Atau kalau kalian penasaran Yang ini Kita coba satu Boleh Othnaz Cat Gen Nah ini kurang lebih Kayaknya sama Top speednya Dengan yang versi ini guys Yang versi Othnaz ini Kayaknya top speednya sama Karena kalau kelihatan Dari spek mesinnya tuh Sama banget Dari spek mesinnya Sama banget Gitu kan Lalu Apalagi yang ini Yang 1.6 Yang 1.6 Kita belum coba ya Tapi yang Yaudah Kita coba dulu deh Yang ini deh Ini kebetulan beda nih Mesinnya ya 1.600 cc Kita coba nih Langsung aja kita coba Ayo let's go Ayo Jadi kalau lebih kayak begini Spesifikasi dari mobilnya Dan yang terakhir Nanti kita coba Buat kalian penasaran nih Kita coba yang versi Othnaz Quarant Imperial Esprit 6.000 cc TT Long Kita coba nih Top speednya sama enggak Dengan yang versi yang ini Harusnya sih sama Kita buktiin Sama atau enggak ya Gue juga penasaran juga sih Bahannya Makanya gue coba lah Gue takut salah cok Ntar buci-buci pada emosi lagi Oke Terakhir kita coba ini ya Terakhir kita coba ini deh Kita coba yang tipe Yang paling mudah banget Yang 2012 Kita coba yang terakhir nih dah Lampu jauhnya dia pake bilet Keren ya Keren loh Oke jadi bentuknya Di turbo 1 Busnya 25 ya Ya kalau dari aksesorisme Sama lah Dengan yang versi ini cok Tuh Sama ya Jadi gue gak usah nampilin lah Kalau aksesorisme Masih sama dengan versi yang Tadi kita awal review ya Nah dia juga sama ya Dia ada keluar backfire ya Jadi kalau kita full racik Dia keluar backfire juga tuh Kalau yang versi ini juga gitu kan Nah kita coba lihat Tosspeednya sama atau enggak ya Tosspeednya berapa kawan Langsung aja kita coba Langsung gaspol aja Pir Berapakah Tosspeed dari mobil ini Gitu kan Apakah sama atau terbeda Ya dia Tosspeednya Cuman di 227 aja Jadi kalau lebih kayak begitu Dari Tosspeed mobil yang Satu ini Oke last nih Kita coba penasaran Yang versi Otnas Corel Imperial S-Peed yang 6000 cc TT Long nih Kayaknya ini mobil juga sama Tosspeednya dengan yang versi Bates Gold Long Yang versi awal Cuman mungkin kalian penasaran Cobalah review kan Coba di review aja man Gitu kan Nah langsung aja kita coba nih Yang versi Gold Yang versi Bates Yang versi Bates Gold Long Itu Berapa ya tadi Tosspeednya Gue lupa coy Gue lupa Tosspeednya berapa ya Pokoknya 340 deh kayaknya Lupa-lupa inget coy Ya kalau Furacic dia sama Turbo 2 Busnya 18 Jadi sama coy Ya aksesoris dia kurang lebih Kayak gini aja ya Tuh kan sama Nih Belakang bibir karbon Tuh sama coy Oke kita coba Oke dia dapet Di 1200 horsepower Dan juga dia ada Bevar Kalau kita Update Tenaga Tuh Nih kita coba nih Bukti ini Yaudah deh boleh deh Apakah sama Tosspeednya dengan Yang versi Imperial Tadi apa sih Namanya gue lupa Korat Imperial Yang versi Bates Gold Long Gitu kan Coba kita coba nih Ya dia 364 Beda atau enggak ya Ya pokoknya kalian bisa Lihat aja di awal Untuk yang versi ini Gue lupa coy Nah yang versi ini Gue lupa coy Tosspeednya berapa yang ini ya Saking banyaknya Gue pusing coy Saking banyaknya Gue pusing banget ya Oke jadi kurang lebih Kayak gitu aja Kurang lebih mobil Otnas terbaru Yang ada di CD1.9 So Kayak gitu aja Dan juga dia Kelebihannya Dia juga ada backfire Cuman gak semuanya Seperti efeksi hybrid Dia gak ada Backfire Gitu kan Jadi kayak gitu aja Koreksinya aja di bawah Mungkin kalau ada salah kata Tadi gimana Mungkin kalau misalkan Koreksi Kalian komentar aja di bawah I'm sorry guys Jadi Thank you guys Don't nonton video ini Sembapis Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa komen Jangan lupa juga di bawah Thank you juga Bukan di sini Dan like Comment subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video game Sampai jumpa lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax